Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya uji teknisi tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah ini saya khususkan untuk pemula disini saya kedatangan sebuah power amplifier ya yang kata teman saya power ini suaranya hanya berdengung saja ya yang sebelah sini yang polomo ini kalau yang polomo ini tidak katanya ya bagus yang ini yang berdengung coba akan kita pasang spekernya dulu spekernya sudah kita pasang kita masukkan listriknya ya akan kita coba tes apakah benar memang suaranya berdengung coba kita hidupkan ya 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 memang benar suaranya memang berdengung ya spekernya sampai mau keluar itu dan coba kita buka dulu ya berdengungnya sebelah sini ya di bagian sini berdengungnya coba akan kita bongkar ya power sudah kita bongkar ya kita bongkar kita akan cek di bagian driver power ini ya permasalahannya ada di sini ya kita akan cek dulu ya power ampli sudah kita bongkar ya kita akan cek di bagian final ini dulu ya di bagian final ini kita akan cek dulu setelah final ini ini baru nanti kita cek bagian ini bagian drivernya ya oke lanjut pertama-tama yang harus kita cek adalah tr final ini ya tr final ini kita cek dulu ya apakah ada yang shot untuk teman-teman para pemula video ini jangan di skip ya supaya tahu tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan ya yuk kita adakan pengeceran ya nanti bagus ya bagus ya bagus 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 terminal ini bagus ya dan kita cek di bagian sebelahnya apakah tr ini ada yang rusak ya bagus ya bagus ya bagus ya bagus ya setelah kita cek semua ya ternyata tr final ini bagus ya dan bagus ya dan sekarang akan kita cek di bagian driver ini bagus ya transistor ini ini transistor di bagian tab ini ya bagus ya tab juga bagus kita akan cek transistor ini ya bagus juga ya di bagian ripernya bagus dan kita akan cek di bagian ini ya ini sama transistor 3 ini ya yang kecil-kecil ini apakah ada yang mati ya kita cek juga bagus ya transistor ini bagus dan kita cek di bagian transistor 3 ini ya kita cek di bagian transistor 3 ini apakah mati bagus ya ya ini yang mati ya ini yang mati transistor ini yang mati ya ya bagus ya setelah kita adakan pengecekan ada transistor ini di salah satu transistor ini ada yang shot ya ini transistor ini ada yang shot ya coba akan kita bongkar dulu oke kita lanjut ya kita adakan penggantian transistor dulu ya transistor ini yang mati ya kelihatan teman-teman 2N5401 ya ini kita sudah ada penggantinya ya penggantinya yang baru ya kan kita ganti dulu selamat menikmati 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 oke sudah kita ganti ya tr-nya sudah kita ganti ya sudah kita ganti tr-nya sebelah sini ya ini tadi tr-nya rusak ya coba akan kita pasang oke sudah kita pasang ya dan akan kita coba kita masukkan dulu listriknya ya kita hidupkan powernya oke sudah kayaknya sudah tidak berdengung ya kayaknya sudah tidak berdengung akan kita coba kita buka ya apakah sudah ada suaranya ya sudah ada suaranya ya dan akan kita coba dengan musik oke akan kita coba dengan musik ya apakah sudah keluar suaranya volume akan kita buka oke sudah ada suaranya ya bagus ya dan tidak berdengung lagi ya dan hanya tr ini saja yang mati ya menyebabkan power ampli ini berdengung ya hanya ini saja dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe like dan komennya ya supaya tidak ketinggalan dengan notifikasi dari uji teknisi ya dan saya akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati